Ya, sementara itu di tegak persiapan yang tegak dijalani Rio, Public Automotive Tanah Air dibuat terhenyak dengan munculnya dugaan tindak diskriminatif yang ditujukan ke pebalap asal Indonesia oleh Federasi Automotive International. Absennya bendera Indonesia dalam daftar grafis daftar pebalap hingga terungkapnya peringkat title Driver of the Day yang seharusnya jatuh di tangan Rio pada race perdana lalu kian menguatkan dugaan ini. Di setelah-setelah persiapan jelang race kedua di Bahrain, Public Automotive Tanah Air dibuat geram dengan munculnya dugaan tindak diskriminatif yang ditujukan ke pebalap formulawan asal Indonesia Rio Haryanto. Dugaan ini sebenarnya sempat ramai diperbincangkan saat garis line-up pebalap ditampilkan di layar. Dari seluruh daftar nama pebalap, hanya Rio yang tidak disertai grafis bendera kebangsaannya. Namun kondisi ini sempat meredam hingga pada puncaknya dugaan diskriminatif ini kembali mengemuka, usai terungkapnya temuan yang diposting blog fanbase Manoresi. Dalam postingan terungkap bahwa title Driver of the Day atau pebalap terbaik GP Australia lalu sedianya jatuh di tangan Rio Haryanto dengan torehan 22 ribu poin hasil voting netizen. Rio mengalahkan pebalap tim HF1 Romain Grosjen yang sempat terlibat kecelakaan dengannya pada seri free practice. Grosjen menduduki peringkat dua dengan hanya merauk 13 ribu poin. Namun anehnya, title Driver of the Day justru diberikan kepada Grosjen. Polemik ini bahkan juga menjadi sorotan sejumlah media internasional. Perubahan regulasi yang dilakukan FIA usai voting dan brace berakhir seakan menunjukkan diskriminasi pada pebalap Indonesia Rio Haryanto.